Halo everybody, Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang disini kita udah ditemenin sama chef Ardika Duitama, atau panggilannya Uwi, dia pastry chef hits yang ada di Jakarta, ataupun Indonesia. Apa kabar, brother? Apa kabar, brother? Baik, baik, baik. Apa kabar, eh? Oke, Uwi. Jadi, pertama gue mau ngobrol-ngobrol tentang background lo dulu. Dan lo kan grow up, menurut gue sih, personally, lo grow up kan di keluarga yang cukup influential untuk dunia FNB, karena dari bokap lo kan? Iya, betul. Nah, itu pasti, gue penasarannya gimana lo grow up di keluarga FNB di Indonesia? Gimana ya? Jadi, pertamanya, kalau boleh dibilang waktu gue masih kecil, kayak bokap gue kan udah emang di dunia FNB kan? Dari lama udah di dunia FNB. Iya. Jadi, gue waktu kecil selalu diajak, kalau weekend tuh biasanya ke tempat kerjanya dia lah. Dulu sempat dia di price market. Jadi, sering, kalau weekend tuh paling sering tuh ke sana tuh. Jadi, sambil dia kerja, sambil dia, sambil gue main lah. Dia kerja, gue main di sana gitu. Oke, dan, oh iya, buat four listeners, jadi, bokapnya Uwi, Almarhum, Om Iwan Chandra. Iya. Itu salah satu figure FNB terbesar di Indonesia lah. Tapi, zaman dulu. Iya kan? Iya. Dan, kalau research di Google, pasti keluar namanya langsung yang dibilang food artist. Dan dipanggilnya kan Iwan Combro. Betul. Iya. Dari Bandung soalnya. Lo tau gak kenapa dipanggil Iwan Combro? Karena dia suka makan Combro. Kayaknya sih, waktu dulu jadinya teman-temannya ngisengin manggil dia Combro-Combro gitu. Terus, bokap lu itu, berdasarkan research gue, bokap lu itu kuliah di NHI dan CIA. Iya, jadi dia di NHI. Di CIA-nya mungkin gak, kayak gak sekolah gitu, lebih ke kursus gitu kali ya. Jadi, gak kayak literally ambil bachelor di sana gitu ya. Tapi, sempat jadi chef juga. Waktu, even gue grow up sih gak bener-bener di dapur yang masak banget sih. Cuma pasti background-nya pertama karena di NHI gitu-gitu ya, pasti sempat jadi chef lah. Sebelumnya untuk, apa maksudnya, untuk pertamanya doang gitu. Terus, pasti lo disuruh, apa, sering diajak keliling-keliling dong? Iya, sering banget. Dulu, bokap gue tuh foodie banget deh. Kayak restoran baru apa, udah pasti diajak ke sana buat nyobain. Jadi, di jaman itu, mungkin anak umur yang kecil-kecil tuh disuruh ngapain, gue sih sama bokap gue terus, diajak jalan-jalannya keliling restoran. Oke, oke. Gitu-gitu. Dan, lo pasti disupport dong waktu, kan banyak nih cerita-cerita, ya mayoritas, sebenernya yang gue undang ke podcast tuh banyak cerita, kalau misalnya waktu pertama mau disuruh, mau minta ngambil perhotelan tuh gak didukung, ya kan? Tapi kalau lo gak dong? Sangat didukung. Sangat didukung. Langsung. Terus lo sekolah di mana, belajar masak? Di LCB Sydney. LCB Sydney? Di Al-Koramul Sydney. Gimana experience-nya? Ya oke lah, disana kan belajar gak banyak, 9 bulan ya. Belajar 9 bulan, terus internship 6 bulan. Oke. Gitu, jadi, belajarnya disana, ya gue bukan murid paling pinter disana, gue literally gue pernah fail satu kelas. Oh, sih. Di apa? Di semester-nya? Yang tengah-tengah tuh apa ya? Intermediate ya? Intermediate ya. Sama bro, gue hampir fail Pastry Intermediate. Lo hampir, gue fail gila. Gue hampir, hampir dikit lagi fail, karena itu gue gosong kue exam gue. Oh, gue itu, ayam gue gak mateng. Ayam gue gak mateng, jadi gue ikut kayak ulangannya gitu. Nah, disitu baru gue, oh itulah. Terus lo ngambilnya, justru bukan Pastry doang? Kok gue pikir lo ambil Pastry doang? Gak ada, gue gak ngambil Pastry sama sekali nih. Wow. Wow, oke oke. Jadi lo ngambilnya Cuisine doang? Iya, literally gue cuma ambil Cuisine. What happened? Karena jadi Pastry Chef. Karena kerjanya selalu dapet Pastry. Oke. Tapi gue ngambilnya Cuisine, internship pertama gue pun gue Cuisine. Di? Di Melbourne, di Hotel Hilton. Oke. Tapi internship kan 6 bulan ya? Gue 3 bulan doang disana. Jadi gue 3 bulan disana, terus sisanya 3 bulan, gue balik ke Jakarta. Karena gue denger, waktu itu Edika Maxi. Iya. Itu buka Union. Iya, iya, iya. Gue waktu kenal Uwi juga gue liatnya kayak, wah lewat-lewat di Union Chef. Gue pikir chefnya dia waktu itu. Oke. Terus, disitu baru lo kenal Dunia Pastry. Iya. Jadi waktu di Union, hari pertama pun sebenarnya Cuisine. Gue di Hot Kitchen lah. Disuruh bikin tomato conks, gitu-gitulah. Lalu itu pas udah di Akersif, gue kayak tertarik aja sih. Karena kan baru lo, baru lulus gitu ya. Gue pengen tau kitchen aja kayak apa sih kerjanya gitu. Jadi gue waktu itu Chef Adi namanya, Head Chefnya. Jadi di bawahnya si Maxi. Gue minta sama dia, boleh gak gue satu hari di pastry. Gue mau cobain di pastry itu kerjanya kayak apa. Dia bilang, oh ya silahkan. Kan toh internship gitu ya. Yaudah, besok coba aja di pastry satu hari. Oke. That's it. Besoknya gue di pastry sehari, gue gak minta balik ke Hot Kitchen. Oke. What do you find? What do you find so interesting more than kitchen? Gue ngambil dua-duanya di Corle Blu. Pastry gue, jujur nilainya lebih bagus daripada cuisine gue. Oke. Dan chef gue selalu bilang kayak, udah lo kerja di pastry aja. Iya, iya. Tapi gue gak demen, man. I cannot stand sticky fingers gitu. Terus kayak, ya karena selalu exact-exact aja sih. Iya, iya. Dan especially kalau Hordon Bleu Paris. Gue gak tau Hordon Bleu Sydney. Hordon Bleu Paris tuh kuliah examnya kan sugar sculpture sama coklat sculpture. Itu gue buset deh, gue belajarnya. Nah, gue tuh kan gue gak lewatin itu ya. Jadi kan gue berkuisin. Jadi gue gak pernah bikin sugar. Gue gak pernah yang anak pastry lakuin gitu. Jadi pertama kali gue memegang pastry itu di kitchen-nya Union. Which is pas gue coba satu hari di sana. Enak banget, men. Kayak udara yang dingin. Maksudnya dia kan dingin. Dia punya pastry room sendiri. Jadi Union tuh kitchen-nya hot kitchen. Terus ada pastry room. Jarang loh menurut gue yang punya pastry room. Jarang sih. Tapi karena dipenang Karen. Karen which is yang memang pastry chef banget kan. Jadi ya gue yakin udah desain kitchen-nya bener kan. Jadi yaudah, dia punya pastry room sendiri. Pas gue disana, anjing enak banget nih. Kayak dingin. Terus kerjaannya juga. Justru lu sedikit-sedikit gak tahan. Gue lebih gak tahan megang yang ayam gitu. Oh iya iya. Jadi yaudah gue found it interesting aja sih. Dan that must be crazy. Dulu Union udah pastry-nya, kekek-kekek-nya udah di Central Kitchen apa? Masih disitu bikinnya? Central Kitchen. Jadi gue 3 bulan gue di kitchen-nya Union. Itu kalau di pastry room-nya, itu cuma bikin dessert. Jadi kayak souffle, crème brulee, itu semua di kitchen. Nah tapi yang di Central Kitchen, itu di Fluid, itu yang bikin kek-nya. Oke. Nah gue dioper. Jadi setelah 3 bulan di kitchen Union, gue dioper ke Fluid. Gue stay 9 bulan kali ya? 9 bulan. Sama mereka. Nice, nice. Terus abis itu lu kemana? Nah setelah dari Union, gue ambil, oh ambil S1 ya? Ambil manajemen. Oh lu balik. Betul, cuman bukan di Sydney, gue balik ke Adelaide. Gue pindahnya ke Adelaide. Oh ke Adelaide. Karena di Sydney belum ada. Sydney tuh yang manajemen baru deh. Jadi dulu tuh kalau lu mau lanjut, lu harus ke Adelaide. Nah yaudah jadi gue lanjut ke Adelaide. Oke. Gitu, jadi di Adelaide tambah 2 tahun lan kira-kira. Nah cuman di Adelaide ada intern lagi. Jadi gue harus intern lagi. Internnya tapi, itu kan manajemen. Internnya tapi di dapur lagi atau? Nah ini, ini lucu. Ini karena internnya kalau bisa jangan di dapur dari sekolah. Karena kan manajemen, lu belajarlah yang lain gitu. Nah gue itu. Tapi apa? Nah apa kan? Kayak misalnya wait, boleh-boleh waiter, boleh apapun yang except kitchen gitu. Nah gue suka banget sama pelajaran wine waktu itu. Oh. Kalau lagi belajar wine tuh gue seneng banget ya, gue demen gitu. Jadi gue mikir apa ini ya, belajar wine aja ya, sommelier atau something lah gitu yang berhubungan sama orang. Iya, iya. Jadi gue apply di pas internshipnya, kalau di Lekor Numbu kan diarahinnya ke hotel ya Rik, kalau lu tau ya. Kalau di Ossi ya, dia lebih punya koneksi ke hotel. Eh, sorry bro, talk to the mic. Oh sorry, siap. Terus-terus? Lebih ke hotel kan, cuman gue gak terlalu suka, jujur gue gak terlalu suka hotel, karena gue udah pernah kerja juga di hotel tuh. Bukan gue lah intinya. Jadi gue... Sama. Jadi gue mencoba untuk cari sendiri, cari restoran. Lalu kalau mau restoran, cari sendiri, jangan minta LCD cariin. Karena koneksinya gak terlalu banyak. Jadi gue cari sendiri, gue research waktu itu, sommelier terbaiknya di Ossi lah. Keluar nama Benjo Haris Plain, itu Atika. Oh, wow. Atika punya... Atika ini best restaurant di Australia ya sekarang? Dari zaman pas gue disana juga udah kayak namanya tuh udah gila banget deh, Atika itu. Jadi yaudah gue iseng aja, gue email. Gue email ke Atikanya, gue bilang gue mau intern disana, bisa gak? Gak dibalas, gak dibalas kan. Terus gue mikir, ini udah mau intern gimana kalau gue gak punya tempat intern. Iya. Terus gue pikir, plan B gue adalah balik ke kitchen. Ambil internnya di kitchen. Di pastry yang gue tau, at least gue udah punya background. Iya. Dan gue tanya sekolah, boleh diijinin. Ya udah gue research lagi, cari lagi. Apa ya kira-kira di Ossi tuh lagi apa sih gitu, yang tempatnya bagus. Terus ketemulah bercaya purchase. Oh, gue gak tau. Adalah, dia pastry shop lumayan beken di Melbourne. Chefnya sering ikut master chef gitu-gitu. Oke. Jadi gue coba kesana. Chefnya siapa nih namanya nih? Darren. Darren Purchase. Oke, oke. Jadi. Lebih kemana nih style pastrynya bro? Oh, cake ya? Iya, dia mau Darren cake lah. Jadi antromed. Nah, gue belajar pertama kali bikin antromed, nge-spray cake gitu-gitu semua di Darren tuh. Jadi ya gue email juga ke dia. Nah, kalau dia dibalas tuh. Oke. Dia bilang, dateng aja. Terus lu intern di sana? Terus gue dateng ke Melbourne. Kan dari late ke Melbourne gue jadi intern di sana. Tapi pas di tengah-tengah tuh, pas di awal banget, pas mau masuk ke Bercaya-Bercaya, si Banjo tuh balas gue di Atika. Eh, ayo intern boleh. Iya, tapi sama-sama di Melbourne. Sama-sama di Melbourne kan? Terus gue mikir, wah sayang banget ini kesempatan gak ada. Dateng dua kali menurut gue yang kayak gini. Jadi, itu kira-kira bulan Desember. Jadi gue, minggu pertama itu gue pagi kerja di Bercaya-Bercaya, malam gue kerja di Atika. Wow, wow, gila sih. Pasti capek sih. Nah, tapi selama seminggu itu, kayak gitu terus. Terus Atikanya libur. Karena kalau di OC tuh, abis Natal tuh liburnya panjang. Restoran tuh bisa dua, tiga minggu tuh. Iya, di Europe juga mirip begitu. Nah, kayak gitu liburnya panjang. Jadi, yaudah jadi libur tuh si Atikanya. Gue lanjut di Bercaya & Purchase. Oh, isi. Terus, tapi Bercaya & Purchase juga ada libur, satu minggu kalau gak salah. Jadi, sebelum libur, si Derennya nanya, lu mau full time aja gak gitu maksudnya. Jadi, gue pikir, gue capek juga sejujurnya seminggu itu paginya ke... Iya lah, pasti capek banget. Dan tuh jauh, harus naik kereta gitu. Pernah satu hari, gue ketinggalan baju, gue harus balik lagi ke rumah buat baju buat di Atikanya gitu ya. Jadi, gue pikir, karena gue lagi into P3 banget. Jadi, saat libur dua minggu itu, yang pas Atikanya tutup, gue email si Benjo, gue bilang, sorry, kayaknya gue gak bisa lanjutin yang di Atika. Gue di-offer di Bercaya & Purchase, gue mau full time di sana aja. Si Benjo ngerti, yaudah. Jadi, gue memutuskan untuk internship-nya di Deren. Terus, by the way, itu kalau di OC intern itu dibayar sih? Kagak lah. Enggak, terus lu double job gitu? Jadi, gue balik lagi ya, gue very grateful and very lucky. Punya parents yang sangat mengerti dunia ini. Dunia FMI. Yes, yes. Gue literally di support-nya, yaudah yang penting gue dari bokap ya. Gue kirim uang untuk lu bayar rent. Sisanya udah gak usah. Sisanya ya lu cari gimana caranya. Yaudah, jadi literally dibayar sama Deren sama... Akhirnya gak dibayar, karena cuma seminggu. Cuma Deren cuma gak banyak gitu. Literally very minimum lah. Ya, ya, ongkos lah. Ya, yaudah. Jadi, ya itu gue laki di sana sih. Gue punya parents yang very supportive. Ya literally, lu mau ngapain aja? Silahkan gitu. Tapi, ya lu responsibel aja. Lu tahu diri lah. I remember your parents, especially your dad. Kayak waktu kita-kita baru kenal tuh kan. Kayak lagi jamannya demo festival cooking apa gitu kan. Selalu ikut gitu kan. Kayak pop-up gitu kan. Kayak, ya dikenalin. Ya kebalikannya kalau boyok gue gitu, gue lagi pop-up. Nih, makan lu dateng. 300 ribu! Kayak gitu, enggak. Ya, itulah. Enggak, tapi gue thankful support. Jangan marah dulu. Cuma ya, gue balik. Gue very lucky punya bokap yang di industri ini. Yang very supportive. Gue mau ngapain? Mau go, jalan. Sorry, bokap lu tahun berapa meninggalnya? 2015. Gue inget tuh, kita begitu dapet kabar. Rush, tapi lu nya lagi gak disitu. Kita semua disana. Ya, gue nyatuh lu sama Kim ya. Iya, iya, iya. Terus gimana lu bounce back? Karena lu pasti kehilangan that figure dong. Pasti dong. Kayak bokap gue tuh lumayan kayak beken di F&B Indo gitu kan. Banget. Jadi, gue tuh kenal Om William Wongso, Pak Almarhum, Pak Bondan. Itu semua dari bokap gue gitu kan. Kalau lagi acara apa, gue ketemu ngobrol. Jadi, waktu tiba-tiba dia gak ada sih, shock abis sih. Menurut gue, aduh gila itu. Gue gak mau inget-inget juga gak mau. Iya, iya. Inilah. Tapi yaudah mau gimana, show mas Gowen kan. Jadi, yaudah lanjut aja sih sebenernya gitu. Kebetulan, pas bokap gue gak ada, gue udah di Jakarta. Iya, lu udah forgot. Itu lucu juga ceritanya tuh, Ray. Itu pas gue, kan abis dari mana? Dari berjaya-perjaya, selesai itu gue selesain kuliah lagi. Balik ke Idlib, selesain, udah selesai. Nah itu, Darren nawarin, lu abis dari selesai sekolah lu, mau gak full time disini? Oke, oke. Gue bilang, gue mau. Terus, tapi gue tanya-tanya, visa gak bisa? Iya, itu. Selalulah sama ceritanya itu. Gitu kan, visa-nya gak bisa, yaudah. Mau gak mau harus balik. Udah gak ada cara lain. Nah, balik ini, gue gak tau gue mau ngapain. Mungkin semua sama kali ya, Ray. Kayak lu udah dari luar, lu kerja di tempat yang, gimana ya? Standar dating. Standarnya di sana gitu ya. Terus, lu kesini, lu bingung mau kerja apa gitu. Yes, yes. Gue sih, personally, stress sih gue. Gue kesini, gue liat bahannya ya. Gue liat bahan-bahan gue ke pasar. Karena kan, ya waktu gue di Europe, misalnya lagi libur pun, ah gue mau masak. Ya gue tinggal ke pasar, amazing product. Terus farmer, biasanya ada di, karena gue tinggal di village, jadi kayak farmer yang jualan. Terus dia ngerti juga produknya. Kayak ini, di ini, ini. Discuss. Kayak culture-nya lah, basically semua culture-nya bagus. Terus begitu balik, gue ngeliat pasar, ya pasar deket rumah gue. Sekarang di pasar Alfa Indah tuh kotor, kurang bawah. Ya gue basically gak semangat buat masak. Kalau gue lebih ke, gue karena gue masih mau belajar ya. Jadi gue tuh balik ke Jakarta, gue tuh mau belajar. Tapi ke siapa, gue gak tau. Ya, dan itu juga challenge-nya. Jadi itu challenge kan. Jadi gue cari-cari. Karena waktu balik ke Jakarta, gue bingung. Gue cari-cari pastry chef yang paling bagus di Indonesia tuh siapa sih. Gue mau belajar dengan dia. Gue terus selalu kayak gitu, gue kalau nyari kerja, gue gak liat tempat sih. Gue lebih liat orang. Iya, siapa yang paling jago. Figur chef-nya siapa, gue mau ngikut dia. Harus-harus. Gue gak peduli lu kerja di restoran yang gak terkenal, atau di bintang lima, gue gak peduli. Gue research, gue ada buku, apa ya namanya, The Art of Patissier, atau apa gitu. Itu ada nama Will. Terus gue liat. Will Goldfarb. Will Goldfarb. Oke. Nah, ini orang di Bali. Iya. Yaudah, gue tanya bokap. Boleh gak kalau gue pindah ke Bali? Dia bilang, ya coba aja. Kenapa enggak gitu kan. Gue ingat, gue nyari kontaknya Will tuh gak ketemu. Karena dia gak nyantumin di mana-mana. Rupanya terus gue, dia main Twitter. Gue tweet dia. Boleh minta email gak? Yaudah, gue email dia. Iya, gue email CV. Sama, gue bilang gue mau kerja sama lu. Nah, dibalas langsung sama lu. Goldfarb ini room for dessert ya? Di Ubud. Oke. Jadi, ya. Terus dibalas sama dia. Dia bilang, oh lu mau part-time apa mau full-time? Gue bilang mau full-time. Terus dia bilang, oh yaudah ketemu gue dulu deh. Karena gue mau ke Jakarta, dia bilang. Karena dia kan lagi di Bali. Plus dia kerja di Kudeta waktu itu. Jadi belum ada room for dessert. Oh, ini belum ada? Belum, belum ada. Oke. Kosong. Jadi, dia masih kerja di Kudeta. Cuman dia bilang, gue mau ke Jakarta minggu depan. Ketemu aja. Buat bantuin gue ada acara. Acaranya sama ini, Zap Zero. Oh gitu. Jadi gue kenal tuh gara-gara Will nih. Oh, oke. Zap Zero Wolf, gue kenal gara-gara Will. Jadi acaranya di SCBD waktu itu. Dia, kita private buat kanape gitu lah. Buat potential buyer kayaknya waktu itu. Di situ gue kenal sama Will. Gue trial dua hari di sana. Jadi, mungkin Will juga sambil ngeliat cara kerja. Sambil trial. Terus yaudah selesai dari itu acara. Dia langsung shake hand. Yaudah, yuk ke Bali sama gue. Yaudah. Oke. Untuk opening? Belum. Dia gak bilang apa-apa. Oh. Dia bilang, yaudah ke Bali aja. Ke Kudeta. Oke. Oke. Yaudah. Terus gue bilang sama bokap gue. Bokap gue setuju. Yaudah, gue cabut. Gue ketemu Will di Kudeta. Nah, di Kudeta baru nih lagi ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, gue sebenernya mau cabut dari sini. Oh. Gue ada proyek baru di Ubud. Lu mau gak kalau ikut gue ke sana? Gue jawab, ya iya mau lah. Gue gak peduli. Mau di Ubud kayak mau dimana. Gue gak tau Ubud tuh kayak apa. Gue gak pernah ke Ubud. Gue gak pernah ke Ubud sebelumnya. Gue bilang, yaudah oke. Plus, experience baru buat gue. Bener-bener dari nol. Karena itu belum, karena dia bilang emang bangun dari awal. Iya. Gitu. Jadi, gue bilang yaudah yuk. Ya udah bilang. Yaudah, kita ke Ubud. Jadi, sudah lah. Jadi, situ gue di Room for Desert. Oke. Berapa lama lu? Satu tahun. Satu tahun di Room for Desert. Dari planning sampai buka sih. Room for Desert tuh kan restoran yang kayak very idealistic. Gimana ya, tekniknya tinggi lah. Standartnya tinggi banget lah. Iya, iya, iya. Dan begitu, gue penasaran waktu buka tuh langsung ramen ngeboom gini. Enggak, sama sekali. Kita dapet satu, dua table aja. Jadi, kalau sehari tuh udah seneng. Iya, biasanya kan restoran yang tipe begitu, it takes a long time untuk, untuk gitu kan. People get to know gitu. Tapi, nama Will tuh di Bali udah lumayan bagus sih. Sebelum ada Room for Desert-nya pun di Kudeta sudah mulai kedengeran. Jadi, event pas gue, pas kita lagi opening gitu. Satu, dua email ada buat intern gitu. Ada yang nanya-nanya, karena tahu Will buka restoran, intern dari mana, dari mana. Udah mulai nanya. Cuman, emang restorannya belum rame sama sekali. Sama sekali. Udah jauh banget sama sekarang, gila. Iya, sekarang udah renoff juga. Udah renoff. Listeners, dengerin ceritanya Chef Uwi. Jadi, follow the person, not the restaurant. Karena, ya disana bakal learn so much more lah. Kalo gue selalu gitu sih. Gue gak pernah lihat kerjanya dimana atau apa. Gue lebih ke mentornya siapa. Dan, gimana pengalaman lo disana? Itu life changing. Disana baru bener-bener, gue mengerti pastry tuh gak cuman cake. Iya. Itu bisa something more than that gitu. Jadi, dia yang mengajari gue banyak hal. Gak soal cuma teknik, tapi lebih ke. Karena dari awal banget kan ya. Jadi, bener-bener diajarin hands on. Gini loh, lu buka restoran. Iya. Nah, itunya sih. Itu priceless sih bro. Priceless bro, priceless. Iya lah, priceless banget men. Kalo lu diajarin gimana buka restoran sama dia. Iya, literally sama dia. Terus kayak I found his style of pastry tuh kayak very ada emosionalnya. Ada backstory-nya di belahangnya. Dan, ya sekarang bener ya jebolannya jadi punya pastry-pastery itu jadi quite similar to that style-nya. Iya, gue setuju karena beda banget sih. Kayak gue intern di Percaya Percaya, gue di Union. Beda aja. Gak ada yang salah, gak ada yang bener. Dan itu kan restoran yang cuma nyajiin dessert. Dulu kan awal-awal cuma dessert tuang kan? Iya, kita ada, sebenernya ada warung di belakang tuh kayak kita bikin Balinese food. Tapi buat kita makan, buat staff meal makan, tapi dijual sama si Will kadang. Cuman gak gede. Cuman emang kita fokusnya Will, dessert bar. Dah, that's it. Iya, dan ya gila itu di dunia aja sedikit kali restoran kayaknya. Dia yang pertama kali bikin kali gue rasa juga di Indonesia pertamanya ya. Gila sih. Cuman ya, masih ngobrol sama Will sekarang. Sangat, ya setahun dua kali gue masih kesana. Karena kemarin tahun lalu gue... Yang waktu renof udah? Udah, udah. Kemarin tahun lalu, 2018, akhir tahun gue intern lagi seminggu di sana. Gila. Shout out dong ke mentor lu bro. Shout out ke mentor lu. Oh iya, Will. Gila sih, keren-keren. Terus lu bawa teknik yang lu udah pelajarin untuk do a lot of pop-up. Di sini? Iya, jadi kesay dari sana. Nah ini menurut gue, everything happen for a reason sih menurut gue. Jadi, gue di sana setahun. Itu, bokap gue kan sering ngunjungin gue. Kayak, tiga bulan sekali ada kali. Dateng, makan. Tapi kayaknya ada sedikit rasa pengen bahwa lu balik ke Jakarta bantuin gue. Oke. Gue punya feeling seperti itu gitu. Even dia gak belak-belakan ngomong sih kayak, ayo lu pulang aja sekarang cepet bantuin gue gitu. Enggak, dia enggak. Cuman gue punya feeling dan adalah sedikit-sedikit dia ada proyek ini, proyek itu, cerita-cerita kan. Gue jadi kayak pengen, aduh pulang aja ke apa ya, bantuin gitu. Gak enak gue juga. Karena belajar juga kan beda lagi tuh. Ya, beda. Bisnis side apa segala macem. Terus yaudah gue bilang sama Will. Gue mau balik aja. Gue mau balik ke Jakarta, bantuin bokap. Will juga waktu itu agak gak seneng lah. Maksudnya, kenapa gitu. Iya. Ya gue ceritain aja lah gitu-gitu. Eh tapi bener ya, gak lama gue cabut, gue balik ke Jakarta. Eh 3 bulan setelah itu bokap gue gak ada. Sumpah lo. Sumpah, gak lama dari situ. Gila. Jadi kayak gue, menurut gue, ya itu everything happen for a reason aja. Kalau gue gak resign, gue gak akan. Iya, lo udah tau dikit seenggaknya lo udah belajar ya. Iya, gue udah, at least gue spend 2-3 months sama bokap gue di sini. Gue balik dari Will, gue langsung ke Jepang sama bokap gue. Pas trip gitu sama bokap gue ke Jepang. Jadi, ya very grateful lah. Maksudnya, ya gue gak, gue sedikit nyesel kelapa keluar dari Will. Baru setahun udah keluar. Tapi in the same reason, gue very grateful karena gue keluar. Karena gue bisa spend time with my dad. Yes, yes, yes. Oh my God. Dan hubungan gue sama Will kan masih bagus juga. Gue ke Perancis bareng, 2017. Oke. 2019 gue masih bisa boleh kerja seminggu di sana. Dimana lagi ada orang. Ada bos mau gak boleh, gue boleh masuk kitchen, gue bener-bener bantuin dia lagi. Iya, iya. Jadi ya, it's good. Gue, gue ada pengalaman similar. Sama kayak lo. Waktu gue lagi intern ke Noma. Iya kan? Ya, which is nih by the way guys, waktu gue butuh tempat tinggal di Denmark. Jadi tiba-tiba gue keterima koneksi tempat tinggal gue dari Uwi. Sama orang Indo. Shout out to Mandayu. Mandayu dan Om Toyo. Shout out. Om Toyo, terima kasih. Udah saya tinggal di sana 6 bulan. Iya, jadi waktu gue mau ke Denmark. Kan gue, ya gue apply-apply aja. Gue tau ribuan orang yang apply ke sana. Ya, yaudah gitu kan. Gue gak gimana-gimana. Ternyata gue keterima. Bingung. Aduh, gue tinggal di mana nih gitu segala macem. Terus kayak yaudah gue diterima. Terus tapi ya Oma gue. Kan gue belajar semua awal-awal masa kecil gue tuh gue selalu sama Oma gue kan. Oma gue udah sempet ngomong kayak. Iya, hati-hati di sana ya doain mas sehat nih. Padahal dia sehat. Sehat-sehat aja gue gak ada apa-apa. Oh, iya gitu. Tapi ternyata di sana on Christmas Day gue habis Christmas Party dia meninggal. Iya. Gue gak sempet say goodbye. Gue gak sempet apa-apa. Iya, iya. Gitu dan ya itu very tough juga sih sama gue. Tapi you're right. The show must go on. Iya lah. Dan ya gue thankful juga gue. Ya gue di Denmark. Gue belajar banyak juga sih. Jarang men. Orang Hindu yang ke sana. Gila ya. Jarang-jarang. Oke. Dan kenapa? Ini udah kebayang ngomongnya sedih. Jadi kenapa? Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo disini, waktu disini gue penasaran dengan background seperti lo. Lo bukanya pop-up dining. Iya. Bukan buka restoran pake stylenya lo atau apa. Not pop-up dining is bad. Iya, iya. Tapi gue penasaran gitu. Karena it's the cheapest and easiest way. Untuk gue bisa mengeluarkan isi kepala gue. Oke. Style. Iya lebih. Lo bisa lebih idealistic gitu. Karena gue jujur ya maybe terdengarnya mungkin selfish aja gitu ya. Cuman gue lebih baik kerja sendiri daripada gue salah tempat kerja. Oh ya itu benar. Dan gue tidak menemukan, gue gak bilang di Jakarta bad. Bukan. Cuman gue tidak menemukan yang satu vision sama gue. Tempat kerjanya gitu ya. Jadi gue pikir yaudah coba aja sendiri dulu. Oke. Apa sih bisa apa sih? Lihat aja bisa dibawa kemana. Iya. Jadi memang dari pertama kali gue bikin gue sudah tau gue mau bikin pop-up dessert. Stilenya gimana gue udah pikirin. Yaudah gue coba dulu. Pertama di Moka tuh. Ui dessert. Iya Moka gue dateng men. Gak ada yang dateng itu selalu doang. Iya. Dan sekarang lu udah berapa tahun nih? Wee dessert. Udah ini tahun keempat apa kelima ya? Kelima ya. Nice. Nice. Jadi kita wee dessertnya sendiri sebulan paling gak gue targetin dua kali harus pop-up sih. Entah itu mau private dining. Entah itu mau gue bikin pop-up di restoran atau di kafe. Tapi itu target gue. Oh. Terakhir di mana nih? Terakhir kalau pop-up yang buat umum di Kilo Kitchen. Oh di Kilo. Kapan men? Baru men. Itu tiga minggu lalu kali ya. Gue di restoran gue di depannya gitu loh. Tiga minggu lalu kali. Tiga minggu lalu. Oh. Ya ampun. Di Kilo Kitchen. Terus terakhir ini private dining disini. Oke. Kemarin ini baru aja dua hari lalu kali. Oke oke. Dan nextnya? Nextnya kita ada Jakarta Culinary Festival. Tanggal 6. Terus ada Jakarta Desert Week. Nah oke. Jakarta Desert Week. Ini lu boleh jelasin gak? Jadi Jakarta Desert Week itu. Kan dua minggu for two weeks you can. There's a lot of chef pop-up. Jadi kayaknya dimulai dari Tria ya. Citria Femina. Terus ada Kevindra juga. Ada Gupta. Dan teman-temannya lainnya. Jadi kayaknya mereka akan membuat dua minggu. Ada pop-up. Ada special menu dari sebuah restoran. Atau pastry shop. Untuk merayakan. Ya ini Jakarta Desert Week ini gitu. Jadi boleh berkreasi sebebas apapun gitu. Jadi ya gue ikut andil di dalamnya lah. Oh oke oke. Dan ya dan guys kita mulai next week. Kita juga bakal shooting sama ya curator dan chef-chef untuk Jakarta Desert Week ini. So stay tune. Dan listeners kalau punya cerita. Siapa sih mentor kalian di dunia F&B ini. Mau dari service atau kitchen. Kayak Chef Uwi sama Will Goldfarb. Please tell us in the comment below. Kalau punya ada cerita kayak gitu. Dan lu ada proyek apa lagi selain pop-up nih? Ya pop-up terus sampai akhir tahun sih udah lumayan pack sih. Sampai akhir tahun udah beberapa pop-up. Ntar kita selalu update di Instagram. Untuk jadwal-jadwalnya. Sama ya paling next year ada something will. Something ya different lah. Something brewing. Something brewing lah. Nggak bisa diomongin sekarang. I hope it's a dessert bar sih. Karena Jakarta needs one. Ya let's see lah. Gue pengen banget balik ke kitchen. Memang ya about time lu balik ke kitchen lah. Ya gue pengen banget. Tapi of course sebagai owner. Gue ngerti sih kayak. Ya. Mayority gue yakin ngalamin ini kayak. Karena emang culture-nya aja beda aja. FNB sini sama FNB di luar sana. Dimanapun itu. Tapi ya harusnya. Susah. Yang jadi sama visionnya tuh susah. Ya ya. Tapi menurut gue bisa lah. Jakarta. Jakarta menurut gue very growing. Kayak. Yes. Udah makin sekarang makin. Yang makan juga makin pinter. Makin mau tau. Lu kalau denger ceritanya Hans di Vue. Ya. You'll be surprised yang dateng gitu. Jadi menurut gue. Ada banget sebenernya marketnya. Cuman harus lebih. Lebih ngejar bola lah. Iya ya. Bener bener bener. Oke oke oke. Terus ada tips and trick buat. Pastry chef-pastry chef muda. Di. Indonesia ini. Jangan cepet pulang menurut gue. Kayak lu baru selesai kordon blue. Langsung pulang. Oh iya banyak sih. Menurut gue ini kebanyak. Bukan kordon blue aja sih maksud gue. Di luar. Old school lah. Gue gak bilang itu salah. Cuman menurut gue. It will be better kalau lu bisa kerja sama orang dulu. Lu cari. Yang lu suka. Lu research lah. Lu style-nya tuh kayak apa. Terus. Jangan. Karena. Oh gue baru selesai sekolah dari sekolah mahal. Gue pulang kesini bisa gue kerjain sendiri gitu. Iya. Ini menurut gue kebanyakan. Yang terjadi gitu ya. Gue gak bilang salah sih. Ada juga yang berhasil. Ada. Ada kan ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Ada yang berhasil. Tapi ya. Nah iya. Kalau style gue. Gue lebih pilih. Lu kerja dulu sama orang. Ya belajar sebanyak-banyaknya. Ya absorb semua ilmu-ilmunya lah. Iya. Betul-betul. Dan dari kerja sama orang yang jago. Dan expert. Lu bisa nge-expose diri lu ke dunianya dia juga. Dan menurut gue ya. Menurut gue koneksi penting banget. Wah paling sih. Paling penting. Menurut gue apalagi di Indo kali ya. Itu koneksi. Paling penting sih koneksi. Beda men. Gue kalau. Oh misalnya ada kerjaan gitu ya. Atau apa. Ditanya gue. Maksudnya backgroundnya apa. Dari mana. Kalau gue bilang gue dari Darren. Dari Ian. Iya. Dari Will. Beda orang ngeliat. Iya. Beda. Iya. Gak bisa dipungkiri gitu ya. Dan ini juga. I think it works in all work field lah. Kalau koneksi itu gitu loh. Iya. Gue pernah ngobrol-ngobrol sama ya restoranter-restoranter yang very successful di Jakarta gitu. Yang kayak nomor satunya apa sih. Ya koneksi dulu sih gitu loh. Koneksi dulu. Lu kalau misalnya lu habis kerja. Iya. Ya kan. Kalau misalnya diajak nongkrong atau apa. Ikut aja. Gitu loh. Ajak nongkrong. Buat ya relation itu jadi. Jadi ada kebangun pelan-pelan itu. Gue sebenarnya bukan yang suka banget keramaian. Iya. Gue gak dengak-demen. Cuman kadang-kadang harus. Iya. Untuk nongkrong. Terkenal dengan orang-orang banyak di Jakarta. Dan kenalan gitu. Oke. Iya ya ya. Gitu. Men thank you banget for your time. Thank you gue yang thank you udah diudang. And thank you udah lend us your beautiful place. Bukan tempat gue juga. Sub-Zero Wolf di JDC. Kompornya dan kulkasnya sangat. Aduh. Very amazing. Amazing banget. Amazing. Amazing. Ya tapi liat harganya. Tapi it's worth it. It's worth it. Totally worth it. Setuju. Oke men good luck for your next project. Thank you very much. Thank you. Thank you banget. Thank you banget. Thank you. Good luck juga buat keluarga lu. Oh thank you. Yang sekarang lagi pregnant. Aduh thank you banget. Thank you. Oke guys. Thank you very much. For listening to our show today. Don't forget to like and subscribe. Di Ray Jansson Radio. Di Youtube. Atau Spotify. Apple Podcast. Google Podcast. Dan Anchor App. Kalau mau ngomong sama gue. Bisa DM di Instagram. At Ray Jansson. Atau. Ardika Duitama. Atau We Desert. We Desert. Atau Ardika Duitama. Di Instagram. And please. Click the bell icon. Like and subscribe. Jangan lupa subscribe. We need more subscribers. Oke. See you later. Thank you very much for watching. Bye bye.